Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam pada Masa Sohabat Yang pertama, Halifah Abu Bakar Asyidik Pada waktu Rasulullah SAW meninggal dunia Hampir terjadi perebutan kekuasaan antara Ansar dan Muhajirin Pasca wafatnya Nabi di pertemuan Bani Sa'idah Yang membincarakan siapa yang akan menggantikan Rasulullah Walaupun Allah dan situasi yang panas Namun permasalahan itu dapat diselesaikan dengan terpilihnya Abu Bakar secara demokratis Abu Bakar memerintah selama 3 tahun Selama pemerintahannya pula Ia disibukan dengan penumpasan kaum murtad Nabi Palsu Musailama Al-Ghazab Dan penumpasan mereka yang enggan membayar zakat Terkait dengan masalah tersebut Setelah mendapatkan pandangan dari Umar bin Kotob Abu Bakar mempunyai ketetapan hati Sehingga ia berujar Akan aku perangi orang yang berani memisahkan antara sholat dan zakat Kemudian Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat Yang dikenal dengan Perang Yamanah Dipimpin oleh Musailama Al-Ghazab Pada masa itu pula Al-Quran untuk pertama kalinya dikodifikasikan menjadi satu mus'ab Atas desakan Umar bin Kotob Karena banyak sekali Hafidh Al-Quran Sekitar seribu orang yang syahid Dalam penumpasan Musailama itu Tidak terlalu banyak masalah hukum Yang ditorehkan dalam sejarah pada masa pemerintahan Abu Bakar Masalah hukum yang terekam dalam sejarah pada periode pemerintahan Abu Bakar Adalah masalah warisan Permasalahan lainnya Adalah ketika terjadi penentangan dari sebagian kalangan umat Islam Untuk membayar zakat Abu Bakar memerintahkan untuk membunuh para pemberontak ini Karena dianggap telah murtad Akan tetapi Umar bin Kotob menolak Karena baginya mereka masih tetap muslim Karena telah mengucapkan syahadat Setelah dijelaskan oleh Abu Bakar Akhirnya para suhabat menerima dan menyepakati keputusan ini Menurut suatu riwayat Abu Bakar selalu mengajak musyawarah para suhabat Ketika menghadapi suatu masalah hukum terutama kepada para suhabat besar Metode yang dilakukan oleh Abu Bakar Inilah yang kemudian diikuti oleh kolifah Kolifah selanjutnya Seperti Umar bin Kotob Selanjutnya pemerintahan pada masa Umar bin Kotob Pemerintahan Umar bin Kotob berlangsung selama 10 tahun Yaitu pada 634-644 Masei Beberapa keputusan dan ketatapan hukum yang terjadi pada zaman Umar bin Kotob Di antaranya mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika Dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk sebagai suami istri Kecuali salah satu pihak istri kawin terlebih dahulu dengan orang lain Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita Karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya Untuk dapat dicerai dan kawin dengan yang lain Selanjutnya adalah masalah zakat Al-Quran menegaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat Salah satunya adalah para mu'alaf Yaitu orang yang baru masuk Islam Maka pada masa Umar Para mu'alaf tidak lagi diberi zakat Dengan alasan pemberian zakat pada mu'alaf Diberikan karena mereka memerlukan perhatian dan bantuan dari umat Islam Yang kuat dalam memeluk agama Islam Umar bin Khotab menganggap bahwa pada zamannya Islam telah kuat kedudukannya dalam masyarakat Dan para mu'alaf pada zamannya telah cukup kuat Untuk mempertahankan keimanannya Kemudian dalam hal hukum potong tangan Yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 Bagi orang yang mencuri diancam hukuman potongan tangan Pada masa Umar Terjadi kelaparan dalam masyarakat semenanjung Arabia Maka dalam keadaan masyarakat yang ditimpa kelaparan tersebut Ancaman terhadap pencuri yang disebutkan dalam Al-Quran Tidak diberlakukan pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar Berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat Usman bin Afan Kalifah Usman bin Afan berlangsung dari tahun 644 sampai 656 Masehi Produk hukum yang dibangunnya dapat dilihat dari jasa-jasa besarnya yang paling penting Yaitu tindakannya yang telah membuat Al-Quran standar atau kodifikasi Al-Quran Standarisasi Al-Quran dilakukannya karena pada masa pemerintahannya Wilayah Islam telah sangat luas dan didiami oleh berbagai suku dengan bahasa dan dialek yang berbeda Perbedaan cara mengungkapkan itu menimbulkan perbedaan arti Saat berita ini sampai kepada Usman Ia lalu membentuk panitia yang diketuai Zaid bin Sabit untuk menyalin Al-Quran Yang telah dihimpun pada masa Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsa atau janda Nabi Muhammad Panitia tersebut bekerja secara disiplin menyalurkan naskah Al-Quran ke dalam mushaf Untuk dijadikan standar dalam penulisan dan bacaan Al-Quran di wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu Selanjutnya Ali bin Abi Talib Setelah Usman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih Ali bin Abi Talib menjadi Khalifah keempat Ia memerintah dari tahun 656 sampai 662 Masehi Sejak kecil ia diasuh dan didedik oleh Nabi Muhammad Oleh karena itu hubungannya rapat sekali dengan Nabi Ali adalah keponakan dan menantu Nabi SAW setelah ia menikah dengan putri Nabi Fatimah Az-Zahra Ketika Nabi Muhammad masih hidup, Ali sering ditunjuk oleh Nabi menggantikan beliau menyelesaikan masalah-masalah penting Semasa pemerintahan Ali, tidak banyak yang diperkuat untuk mengembangkan hukum Islam Hal ini dikarenakan keadaan negara tidak stabil Di sana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara dan timbulnya kelompok-kelompok besar umat Islam sekarang ini Antara lain kelompok ahlus sunnah wal jamaah atau sunni Yaitu kelompok atau jamaah yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad dan kelompok hi'ah yaitu pengikut Ali bin Abi Talib Sumber hukum dalam penetapan hukum pada periode sahabat Yang pertama Al-Quran Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab Yang sampai kepada kita secara mutawatir ditulis dalam Musaf Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Anas Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizan Nabi Muhammad SAW Dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia Yang kedua sunnah atau hadis Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Hadis juga dinamakan sunnah Namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang menjadi sumber hukum Islam Yang ketiga Istihad Istihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh Dalam menetapkan suatu hukum Fungsi istihad yaitu untuk mendapatkan solusi hukum dari suatu masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran Ataupun hadis Orang yang melakukan istihad dinamakan mut-stahid istihad Sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum yang terbagi ke dalam beberapa macam Yaitu sebagai berikut Yang pertama Isma Isma adalah kesepakatan para ulama ahli istihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum Contoh isma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah musaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini Yang kedua Kiyas Kiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran Atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis Karena kesamaan sifat atau karakternya Yang ketiga Maslahah mursalah Maslahah mursalah artinya Penetapan hukum yang menitik beratkan kepada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam Misalkan seseorang wajib menggantikan atau membayar kerugian Atas kerugian kepada pemilik barang Karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan Apabila terjadi suatu peristiwa baru atau persengketaan Maka para ahli fatwa mencari ketetapan hukumnya dalam Al-Quran Akan tetapi Apabila mereka tidak mendapatkan ketetapan hukumnya dalam Al-Quran Maka mereka mencari keterangan dalam Sunnah Selanjutnya apabila mereka dalam menetapkan hukum tidak mendapatkan keterangan baik dalam Al-Quran Ataupun dalam Sunnah Maka mereka menampu langkah dengan istihad untuk menetapkan hukumnya Dengan cara menganalogikan atau mengkiaskan terhadap peristiwa yang baru itu Dengan peristiwa yang sudah ada ketetapan hukumnya Atau dengan sesuatu yang dikehendaki oleh jiwa dan semangat tasri Islam serta berdasar atas pertimbangan kemaslahatan umat manusia Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh